Polda Jawa Tengah menyiapkan 252 pos pengamanan, pos pelayanan, serta pos terpadu untuk arus budik Natal dan Tahun Baru. Pos pelayanan ini tersebar di titik-titik gereja dan tempat-tempat wisata. Dari 252 pos yang disiapkan oleh Polda Jawa Tengah, ada 3 pos pengamanan tersebar di ruas tol, seperti di ruas tol Brebes, Kali Kangkung, dan Sulu. Pos pengamanan dan pelayanan ini untuk memantau serta mengurai titik-titik kemacetan lalu lintas, serta memberikan rasa aman kepada para pengguna jalan. Polda Jawa Tengah juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran lalu lintas saat Natal dan Tahun Baru. Pengendara diimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas, serta tidak berkendara melebihi batas kecepatan. Jawa Tengah membuat 252 pos, termasuk pos pengamanan, pos pelayanan, pos terpadu. Tempat-tempat yang travel spot itu sudah ada posnya. Contohnya dari Brebes ke arah selatan, Haji Barang, termasuk juga nanti di Pekalongan, semua skenario pengalian arus, skenario one way termasuk juga kontraflow, ini sudah kita persiapkan semuanya.